Kauanan monyet ekor panjang Gunung Kapur kembali turun ke sekolah SMA 1 Ciampea, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Hal itu terlihat dari kauanan monyet di lapangan saat kegiatan belajar mengajar. Kejadian ini sering terjadi bahkan ke rumah warga. Hal tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang. Diduga kawanan ekor monyet panjang ini kelaparan di habitatnya. Tidak adanya makanan di kawasan Gunung Kapur, belakangan ini jumlahnya juga semakin bertambah. Bahkan mencapai sekitar 50 ekor dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sejauh ini turunnya kawanan monyet ekor panjang tidak sampai mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Meski sempat ada kejadian kecil, hendak mengambil makanan dari salah satu siswa. Namun hewan liar ini tidak sampai melukai siswa maupun guru. Sepanjang yang saya mulai kejar di sini sampai sekarang tidak ya, tidak menyerang siswa. Tapi memang pernah ada kejadian siswa mungkin membawa makanan, mungkin lapar, dia lihat, ingin diraih. Tapi tidak sampai dicakar atau bagaimana, cuma dikejar-kejar saja. Pak tadi sempat katanya jadi konsentrasi siswa itu teralihkan? Ya, karena monyet kan tadi waktu dia turunnya bisa saja saat ada kegiatan belajar mengajar. Itu biasanya kalau di kelas, lalu dia mungkin siswa lihat kaca keluar ya, lihat keluar, lalu ada monyet dan itu akan mencuri perhatian. Dari CMPH Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!